selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang banyak sekali request yang menanyakan tentang mas kapan covid-19 ini atau corona ini cepat berakhir karena dengan kondisi covid-corona ini sangat berdampak luar biasa sekali dalam kehidupan saya, kerja saya aktivitas saya banyak sekali terganggu terus kita juga harus sering di rumah padahal kita ini kerjaan kita itu memang harus di luar di lapangan terus terus usaha saya terus usaha saya semakin banyak penurunan terus di mana-mana ada lockdown itu bagaimana mas itu bagaimana mas kapan sebenarnya itu korona atau covid-19 ini bisa cepat berakhir di seluruh dunia terutama khususnya di Indonesia biar kita itu bisa aktivitas seperti biasanya kita bisa melakukan sesuatu kita bisa melakukan sesuatu seperti dulu sekarang ini sekarang ini memang kondisinya adalah kondisi yang kurang baik ya banyak aktivitas yang kita lakukan sekarang ini terbatas terbatas mungkin bagi anda anda mungkin bisa kerja dengan cara online itu walaupun terganggu enggak 100% terganggu tapi kalau kerjaan kita membutuhkan harus keluar rumah harus di lapangan itu terkadang sangat mengganggu sekali ya kita seperti enggak bisa melakukan sesuatu seperti dulu terus kita ketemu temenmu ketemu kawan di kantor semuanya tidak seperti dulu lagi jadi saya akan coba untuk meridingkan atau menarotkan kapan sebenarnya virus korona atau covid-19 ini berakhirnya kapan oke ya sebelum kita readingkan atau kita tarapkan jika anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini gerangat gratis walaupun gratis tidak berbayar anda akan mendapatkan manfaat sangat luar biasa sekali dari channel ini oke kita readingkan atau kita tarotkan ya nanti kita ambil dua kartu kita acak-cak dulu kartunya kita ambil satu ya kartunya seperti ini kartunya seperti ini the sun ini adalah kartu yang melambangkan sebuah matahari terus dibawahnya ada cewek-cewek melambangkan keharmonisan artinya apa bahwa pandemi corona atau covid-19 ini akan cepat berakhir dan berakhirnya pandemi corona ini akan sangat ditunggu tunggu oleh banyak orang sekali ya karena apa dibawah ini dilambangkan ya dilambangkan terjadi sebuah keharmonisan kemesraan jadi covid-19 ini atau corona ini yang selama ini membuat kita itu terbatasi aktivitasnya juga terganggu itu tidak lama lagi akan segera berakhir bisa dikatakan corona itu seperti musim ya seperti hujan ya hujan seperti hujan itu ada 6 bulan musimnya hujan terus 6 bulan lagi musimnya panas jadi semacam itu corona itu seperti bisa dikatakan ya bisa dikatakan seperti musim otomatis akan cepat berganti ya berganti menjadi baik dan selama ini memang kita belum pernah mengalami hal semacam ini ya semacam ini belum pernah bahkan corona itu menyebar seluruh dunia ya hampir seluruh negara di dunia itu mengalami sebuah masalah tentang virus corona kita tetap harus optimis karena di tarot pertama ini adalah melambangkan adanya matahari matahari adalah harapan harapan kita bahwa memang corona ini akan segera berakhir dengan berakhirnya corona ini membuat kita sangat bahagia membuat kita senang kehidupan kita kembali normal lembali jadi sesepatnya sepertinya corona akan berakhir kita coba melihat kartu kedua ya kenapa corona itu cepat bisa berakhir kita acak acak kartu keduanya kita ambil satu kartunya seperti ini lima tongkat yang dibawa oleh lima orang terus di tongkat tersebut muncul daun artinya apa memang pandemi corona ini akan segera berakhir tetapi ini ya tapi nya ya dibutuhkan kerjasama ya jadi lima orang membawa tongkat tongkatnya itu mengeluarkan daun itu artinya kerjasama jadi covid-19 ini akan cepat berakhir bila kita punya komitmen untuk mengakhiri covid tersebut jadi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat pemerintahnya tegas membuat aturan terus masyarakatnya punya komitmen disiplin yang sangat keras untuk membuat covid itu segera berakhir caranya caranya yaitu kita lebih baik lebih banyak di dalam rumah seperti ancurannya pemerintah kita lebih baik banyak di rumah kita keluar sebaiknya memang benar-benar urgent benar-benar desak baru kita keluar tapi tapi kalau enggak enggak lebih baik kita di rumah diusahakan kalau bisa kita kerja di rumah melakukan segala aktivitas di rumah sehingga kontak langsung dengan manusia itu bisa terkurang ini juga salah satu untuk pencegah tidak berhubungan dengan banyak orang terus kedua setiap kita keluar rumah usahakan pakai masker pakai masker ketika kita berada di luar rumah jaga jarak aman minimal antara 1 sampai 2 meter jadi ketika anda keluar rumah harus pakai masker terus ketika ada ketemu dengan seseorang ngobrolnya jaga jarak ketika anda beli sesuatu juga jaga jarak di supermarket juga jaga jarak terus ketiga anda sering mencuci tangan pakai sabun ketika mencuci pakaian eh mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin Anda sudah keluar dari rumah keluar dari rumah secepatnya anda cuci tangan pakai sabun kalau yang muslim setelah cuci pakai sabun wudhu terus ganti pakaian itu akan mengurangi dampak dari penyebaran virus terus menjaga empat menjaga asupan gisi ya diusahakan diusahakan anda gisinya benar-benar terpenuhi menjaga agar imun kita imun kita tetap kondisi prima diusahakan selalu setiap hari itu tidak kekurangan vitamin C tidak kekurangan vitamin E karena vitamin C vitamin E itu sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini diusahakan sebisa mungkin selalu kemasukan vitamin C vitamin E terus kita usahakan juga kelima usahakan berjemur ya berjemur itu sangat mengurangi ya karena berdasarkan data kalau kita berjemur di pagi hari itu akan menghambat virus-virusnya juga virus-virus daripada Corona jadi kalau kita lihat antara kartu pertama dan kartu kedua ini Covid-19 itu kabarnya adalah kabar baik artinya kabar baik adalah Covid-19 atau virus Corona ini akan berakhir dengan secepatnya karena ini di lambangan ini di dalam keharmonisan ini harapannya besar sekali bahwa kita bisa melalui kondisi sekarang ini agar kita bisa hidup kembali harmonis kembali hidup normal ya tapi dengan syarat antara pemerintah dengan masyarakat itu harus saling kerjasama di lambangan ini pemerintah pemerintah yang membuat aturan yang tegas masyarakat yang disiplin menaati peraturan pemerintah tersebut itu akan membuatkan hasil dilambangkan di tongkat yang muncul daripada daun tersebut jadi kita harus sinergi antara pemerintah dengan masyarakat kita harus punya compliment kita harus punya disiplin dengan cara sebaik mungkin itu di rumah aja lebih banyak aktivitas di rumah jika keluar pakai masker selalu jaga jarak ketika kita di luar rumah jaga jarak ketika beli pun jaga jarak ketika kita masuk ke rumah cuci tangan pakai sabun kita berhudu bagi yang muslim ketika mau makan mau makan apapun kita cuci tangan pakai sabun dulu kita jaga jarak juga kalau bisa di rumah juga jaga jarak jadi di luar rumah jaga jarak aman di dalam rumah juga jaga jarak aman terus kita selalu untuk menjaga asupan gizi kita usahakan menjaga asupan gizi kita terutama vitamin C vitamin E itu sangat penting terus kita juga usahakan untuk untuk selalu berjemur berjemur di sinar matahari baik itu pagi antara jam 7 ya sinar matahari muncul itu sampai jam 9 pagi kalau sore mulai jam 3 sore sampai ke bawah itu diusahakan terus kita juga selalu berpikir positif berhati positif terus kita perbanyak doa ya di samping kita ikhtiar secara lahiri ya kita juga ikhtiar secara batinia dengan cara kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing kalau Islam bisa ditambah itu sholat hajur minta pada Tuhan bahwa kita diberi keselamatan terus keluarga kita diberi keselamatan terus seluruh Indonesia diberi keselamatan seluruh dunia diberi keselamatan terus koronannya kita doakan agar koronannya cepat hilang di muka bumi ini jadi akan dengan sinergi semacam itu antara pemerintah yang tegas dengan masyarakat yang punya COVID-19 yang tinggi sama-sama melakukannya korona itu akan cepat berakhir berakhirnya korona akan membuat kehidupan kita akan menjadi normal kehidupan kita semakin bahagia aktivitas kita bisa seperti biasa tanpa ada hambatan kalau selama ini ada hambatan karena korona dengan berakhirnya korona akan membuat semuanya jadi normal bahkan lebih baik daripada yang kemarin demikian reading tarot kami tentang kapan korona itu berakhir jawabannya seperti itu ya korona akan cepat berakhir bila kita antara pemerintah yang buat aturan tegas masyarakat yang punya COVID-19 untuk disiplin yang sangat tinggi semuanya akan cepat berakhir demikian reading tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jika ada pertanyaan request silahkan tulis di bawah jika ada anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu update setiap harinya jam 9 pagi atau jam 3 sore jika anda merasakan manfaat daripada channel ini video ini anda bisa gunakan sebagai media amal baik anda untuk menebarkan kebaikan di seluruh dunia ini dengan cara share ke sosial media yang anda miliki atau beritahukan pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan percerahan membutuhkan solusi membutuhkan motivasi mendapatkannya di channel ini demikian rating tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin